... Dinas lingkungan hidup Kota Batu bekerja sama dengan seniman Abdul Rohim yang tergabung dalam Mouse Art akan menggelar pameran seni instalasi dengan tema Seribu Satu Manusia Sampah. Kegiatan tersebut rencananya akan dilakukan pada 30 Juni hingga 2 Juli mendatang dan merupakan bagian dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Pada kegiatan sosialisasi tersebut sudah dilakukan kepada 150 orang dari perwakilan organisasi perangkat daerah, bank, perhimpunan hotel dan restoran Indonesia Kota Batu. Kemudian organisasi masyarakat bertempat di Balai Desa Jundrejo, Kejamatan Jundrejo. Rohim mengatakan nantinya ditargetkan akan ada 1.001 karya seni yang terbuat dari sampah plastik. Karya seni tersebut akan dipamerkan di sepanjang Jalan Panglima Sudirman mulai dari rumah dinas Wali Kota Batu hingga Balai Kota Amungtani. Sampah plastik dipilih karena tidak mudah diurai. Kemudian tema 1.001 Manusia Sampah menurutnya sebagai bentuk provokasi positif kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sampah. Karya seni yang dipamerkan dalam bentuk patung, nantinya ketika pameran selesai maka karya seni tersebut tidak dibuang. Melainkan akan diolah kembali menjadi karya seni lainnya dalam bentuk seperti monumen atau jandi yang akan ditaruh di TPA telegun. Berikut cuplikan video yang diambil dari Youtube Channel Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Rohim berharap kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat menerima hal positif dari pameran tersebut. Bentuk kepedulian sampah, terutama sampah kita sendiri itu kan macam-macam. Nah, karena Dina DLH ini bekerja sama dengan seniman, otomatis kepedulian sampah ini ya dikemas menjadi karya seni rupa. Nah, pilihannya menjadi 1.001 Manusia Sampah, ya judulnya memang kami sengaja supaya provokatif ya. Pilihan 1.001 pun sebetulnya kata-kata 1.001 itu kan sudah familiar ke kita. Daripada saya pakai judul 900 atau 200 atau 1.000. Kalau 1.001 orang sudah familiar. Jadi lebih pada jumlah ribuan yang sudah populer kepada kita. Kemudian karena ini momentumnya itu supaya lebih menarik, ulusal, ya satu-satunya momen yang paling pas ya kita bareng-bareng. Semua lapisan masyarakat itu dengan momen yang sama, waktu yang sama, material yang sama, terus berkolaborasi untuk menjadi satu karya.